Ini kan gol-gol yang ibaratnya cuma Ricardinho yang bisa bikin. Oh, gue bisa juga sih nih. Gue bisa juga, tapi mainnya bukan sama mereka juga. Gue pernah nge-goal yang kayak Ricardinho yang jarak jauh gitu, pernah. Karena ngeliat ke posisi keeper, tapi gue cuma kurang joget aja sih tadi ya. Jogetnya Ricardinho selebarannya luar biasa. Ya, gue melihat apa yang dilakukan Ricardinho di sini sebenarnya bukan cuma bermain futsal, tapi juga ngasih liat ke futsal di Indonesia, khususnya ke pemain yang memang ngelawan dia di lapangan, dan lebih mengarah kepada bahwa lu bagaimana ber-ettitude dengan baik. Ricardinho aja yang udah juara Piala Dunia, ettitudenya kayak gitu. Jangan sampai lu sebagai pemain yang AFF aja belum pernah juara, tapi lu udah tinggi hati. Tapi masalahannya Ricardinho ini cuma di Indonesia, dikontrak 3 bulan Pak. Ini kan waktu yang singkat sebenarnya. Tapi menurut lu, apa sih dari 3 bulan ini, apa yang bisa dia kasih buat futsal Indonesia ya? Kalau kita bahas Ricardinho-nya menurut gue bukan cuma buat pendekar ya, tapi buat futsal Indonesia ya. Iya, iya, iya. Gue setuju. Gini ya, 3 bulan, karena kompetensinya kan 3 bulan. Kalau dia dikontrak 6 bulan, 3 bulannya mau main di mana? Facebooker? Gak mungkin. Mau di mana? Lu kan mau taruh dia di sinetron-sinetron azab, kan gak mungkin gitu. Tentangan penjuru di menit akhir. Kamu ikan bola ke kotak penalti. Jangan dikelu ke depan kawan! Berbahaya Bung! Selamat datang kembali di Berbahaya Bung. Tapi ada yang berbeda, kali ini kita gak akan membahas sepak bola. Kita akan memulai untuk membahas futsal. Bersama gue Reza Pradita, dan kali ini sudah ditemani oleh Reza Rahadiahnya Futsal Indonesia. Ini ada di mana-mana kalau kita lihat. Ada Coach Donzol. Ya, sehat ya. Sehat selalu Coach. Sehat selalu Coach. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini kan memang kita di Futsal ini mencari wadah untuk selalu berdiskusi Coach. Ya. Dan memang semakin banyak yang membicarakan futsal akan semakin baik untuk olahraganya. Betul, perkembangannya, industri nya juga tentu akan jadi lebih baik lagi. Dan gue juga senang banget sih saat Berbahaya Bung memutuskan untuk ada edisi futsal. Tentunya ini sebuah apresiasi tersendiri untuk futsal Indonesia. Ya memang ini bukan, kan beda ya formatnya biasanya kan kita kalau bicara tentang futsal itu tentang satu arah biasanya. Jadi netizen ini cuma iya atau enggak gitu kan. Nah kalau disini kita mancing kalian buat diskusi ini semoga bisa jadi ibaratnya cafe society ya. Betul. Di mana orang-orang bisa bebas untuk bicara tentang futsal. Dan di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang juga lagi happening. Yaitu Ricardino. Masih happening ya pokoknya ya. Masih happening. Tiga bulan eh dua bulan terakhir satu bulan lebih ya. Lebih bahkan. Ya udah tetap happening pokoknya kalau ngomong Ricardino itu di sosial media segala macem. Karena emang apa yang dilakukan sama Il Magico ya. Oh Magico. Oh Magico. Ini betul-betul selalu ada yang baru ya yang menarik ya. Kita bakal ngebahas tentang efek Ricardino coach. Baik di dalam maupun di luar lapangan. Tapi mungkin kita bahas di luar lapangannya dulu ya. Karena ini udah 6 series nih. Liga futsal profesional. Main di Tegal. Pontianak. Terus sempat di Jogja. Mataram. Sekarang ke Medan. Dan uniknya nih. Di dua seri gak ada Ricardino ini. Mataram sama Jogja ini agak sedikit ya penontonnya. Walaupun Mataram lumayan banyak ya. Betul. Tetapi ketika ada Ricardino kemarin kita lihat Medan rame banget coach. Naik lagi naik. Sebetulnya sih bukan soal ada Ricardino atau tidak sih. Kembali lagi memang pertandingan yang dilangsungkan juga semenarik apa gitu Jack. Gimana juga pada saat di Jogja itu kan Putri ya. Dan itu harusnya tiga pertanyaannya jadi cuma dua ya. Betul. Akhirnya kan itu kan berimbas kepada jumlah penonton. Sedangkan di Mataram sendiri sebetulnya yang memiliki klub besar. Mas Mataram tapi sekarang harus berkutat di berjuang untuk tidak degradasi. Tentu akan berbeda supportnya segala macem. Tapi gue melihatnya dari situ sih. Kalau soal akhirnya di Medan rame lagi bukan cuma karena Ricardino tapi ada big match. Match matchnya juga luar biasa. Black Seal ketemu bintang timur Surabaya. Dan Medan itu cuma satu kali dalam satu tahun. Makanya pasti rame banget. Dan walaupun justru unik ya kemarin. Karena Medan ini sebenarnya kan keluar rumahnya Sadakata. Masal Aceh yang mengakui sisi Bang Sumut. Betul. Tetapi ketika Sadakata main terakhir justru yang peratunya paling sedikit kemarin ya. Karena memang secara matchnya kemarin emang dari awal sampai akhir tuh sebenarnya seru. Seru semua sih. Semua seru. Karena atas bawah sekarang seru ya. Setelah Black Seal kalah untuk pertama kalinya setelah unbeaten 34 pertandingan itu susah banget tuh. Itu bakal susah diulangin lagi tuh sama siapapun. Dan gue melihatnya kayaknya memang pertandingan di level bawah ya di zona degradasi. Antara Pelindo Sadakata itu masih seru banget. Balik lagi ke Ricardinho. Kita lihat bagaimana performa dia di pendekar. Sangat luar biasa. Di putaran kedua pendekar 7 kali main. 5 kali menang. 2 kali seri. Kalau lu lihat impact Ricardinho ke tim pendekar ini gimana Coach? Oke secara teknis ya. Secara teknis jauh lebih percaya diri. Sebetulnya. Memang di pertandingan pertama sempat kalah 3-0 tuh lawan Cosmo. Di babak kedua dibalikin. Langsung tidak sama. Tapi gue melihatnya gini. Momen dimana time out pada saat Ricardinho mengambil. Katakanlah inisiatif untuk memberikan support ya. Bukan instruksi menurut gue. Tapi support ke temen-temennya. Bahwa bermain dengan tenang segala macam. Kalau lu lihat dari gestur tubuhnya. Itu betul-betul berimpak pada pemain-pemain yang lain. Terutama pemain-pemain pendekar yang notabene dipasangin sama Ricardinho. Di samping itu juga sempat gak ada neto sebetulnya di awal kan. Iya di pekerja pertama. Sebetulnya kalau ada neto mungkin hasilnya bisa beda. Tapi kita lihat kemana di. Nah ini dia. Ini kan gol-gol. Yang ibaratnya cuma Ricardinho yang bisa bikin. Oh gue bisa juga sih nih. Gue bisa. Gue bisa juga. Tapi mainnya bukan sama mereka juga. Gue pernah nge-gol-nya kayak Ricardinho yang jarak jauh gitu. Pernah. Kadang ngeliat posisi keeper. Tapi gue cuma kurang joget aja sih tadi ya. Jogetnya Ricardinho selebrasi luar biasa. Gue melihat gini. Ini masalah pengalaman ya. Ini masalah pengalaman bagaimana mengontrol seluruh pertandingan. Seluruh area lapangan. Teknik kelas tinggi lah inilah. Kalau kita bicara. Gue justru tertarik dengan gol yang setelah penyama kedudukan. Dan dia bisa mencetak gol-gol kelima. Ya angkat inside shooting. Bukan yang dari jarak jauh bukan. Ya itu lagi yang dari sana. Ya itu itu. Kalau ini mah jelas pengalaman juga lah. Tapi yang kalau itu luar biasa itu. Goalnya kayak persis final Piala Dunia Brazil yang dicetak oleh Falco. Tapi menggunakan power play saat itu. Itu menurut gue gol penentu kemenangan bagi pendekar saat menghadapi Giga Kota Metro. Dan kalau lu bilang tadi membawa impact positif. Memang kalau gue lihat nih. Ricardino ini bukan cuma cara mainnya ya. Tapi dia pembawaannya ini pembawaan pemain kelas dunia Coach. Gimana dia ada friksi. Kan kemarin sempat sama pemain Giga tuh yang dia ngelanggar. Ihsan anda. Dia kesalnya bukan karena dia dianggap ngelanggar. Dia kesal karena karena ngelanggar. Dia dikerubungin sama pemain lawan. Tapi setelah itu dia sama Ihsan. Langsung pelukan. Ini sesuatu yang menurut gue. Diajarkan oleh pemain kelas dunia. Karena ke Liga Futsal kita Coach. Setuju. Bukan cuma itu ya. Egonya juga jauh ya. Artinya dia kalau mau show off. Dia berhak lah. Dengan segala macam prestasi yang Ricardino miliki itu luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan. Udah 1v1 sama goalkeeper. Tapi dia passing ke Pandega. Dia merasa bukan gue yang harus jadi bintang disini. Tapi bagaimana pendekar United yang jadi bintang. Ada satu momen bagus lagi kemarin. Ketika pendekar dapet second penalty. Dia langsung ke bench. Dia ngasih buat pemain yang jarang main. Hasri Adinur. Nah ini kan sebenernya. Hal-hal yang bisa kita pelajari. Yang bukan cuma permainannya. Tapi. Sebagai pemain ini harus. Bagaimana sih pembawaan kita. Apalagi kan. Indonesia nih. Beberapa kali di kancah. Internasional kan main. Jadi emang. Harus bisa belajar hal-hal kayak gini juga kan. Ya. Gue melihat apa yang dilakukan Ricardino disini. Sebenernya bukan cuma bermain futsal. Tapi juga ngasih lihat ke futsal di Indonesia. Khususnya. Ke pemain yang memang ngelawan dia di lapangan. Lebih mengarah kepada bahwa. Lo bagaimana ber-attitude dengan baik. Ricardino aja yang udah juara piala dunia. Etitude kayak gitu gitu. Jangan sampe. Lo sebagai pemain yang AFF aja belum pernah juara. Tapi lo udah tinggi hati. Ini poinnya. Kekurangan kita tuh kadang-kadang gini. Kekurangan pemain-pemain kita kadang-kadang suka gede kepala. Padahal baru ngeraih piala Sabtu Minggu. Ngerti gak lo? Itu. Itu yang menurut gue masih kurang. Dan ini. Ini sangat gue sayangkan gitu. Jadi. Kalau orang udah gak pernah ngangkat piala. Kadang-kadang tuh. Kalau kata Zidane itu. Kayak jalan. Zidane yang mana? Zidane. Zinidin. Zidane. Bukan Zidane yang Pelindo ya. Zidani itu. Jadi. Lo tuh kayak jalan di atas 1 meter gitu. Kalau di tanah tuh. Jadi. Gue pikir. Janganlah. Lo berpikir besar dulu. Apa yang dengan Ricardino. Itu luar biasa. Bagaimana dia. Kalau udah keributan. Dia berusaha untuk menenangkan. Dia gak ada emosinya. Beberapa. Beberapa pemain asing. Menurut gue ada. Beberapa yang. Yang tidak mampu. Katanya mengontrol. Bahwasannya. Dia lu pemain asing. Jadi contoh yang baik. Tapi Ricardino tidak melakukan itu. Luar biasa. Tapi masalahnya. Ricardino ini cuman di Indonesia. Di kontrak 3 bulan. Nah emang beberapa. Ini kan waktu yang singkat sebenarnya. Tapi menurut lu. Apa sih. Dari 3 bulan ini. Apa yang bisa dia kasih buat. Fusal Indonesia ya. Kita bahas. Ricardino bukan. Menurut gue bukan cuman buat. Pendekar ya. Tapi buat Fusal Indonesia ya. Iya iya. Gue setuju. Gini ya. 3 bulan. Karena kompetensinya kan 3 bulan. Iya. Kalau dia di kontrak 6 bulan. 3 bulannya mau main dimana. Facebooker. Gak mungkin. Mau dimana. Lu mau. Taruh dia di sinetron-sinetron. Azab kan gak mungkin gitu. Maksud gue. Emang ini kontraknya. Liganya terakhir 3 bulan. Sampai Agustus. Dan Ricardino di kontrak itu. Dan gue yakin. Impression Indonesia terhadap dia tuh. Berasa banget kok. Gak menutup kemungkinan. Dia di pertanjang sama Atta. Yang paling penting adalah sekarang. Bagaimana another Ricardino. Ya. Bagaimana ada Ricardino-Ricardino lain. Atau pemain-pemain sekelas Ricardino. Yang datang ke Indonesia. Bukan cuma secara kualitas main. Tapi juga attitude nya. Juga sama. Kalau. Tadi pertanyaan lu. Apa. Apa fungsinya untuk Indonesia. Yang nonton Liga Fusal Indonesia sekarang gak cuma. Bicara ASEAN aja. Sekarang tuh udah. Siapapun. Apalagi lu tau di Twitter. Starting Five Fusal ya. Steve Tokil. Steve Harris. Segala macem. Itu udah sangat membicarakan. Pusal di Indonesia. Ketolong sama prestasi kita. Sebelum Ricardino hadir pun. Cukup oke. Walaupun memang masih belum juara. Dan medali masih game. Nah gue melihat dari. Dari yang sekarang. Justru kesiapan. Kesiapan pampel. Kita tau di pekan pertama. Cuma. Tiba-tiba lampu mati. Cuma gara-gara apa. Cuma gara-gara colokannya kendor. Men. Come on. Ini dari Ricardino. Gitu. Dan lu ngerasa gak sih. Timer di. Pertandingan. Sama timer di. Lapangan tuh beda. Lu ngerasa gak sih. Karena kan. Kalau udah detik-detik terakhir. Dimatiin tuh. Yang di layar. Karena emang gak sama. Gue juga gak tau. Teknologinya seperti apa. Harusnya seperti apa. Setau gue sih. Di pertandingan internasional. Apa yang tertera di layar kaca. Sama. Di lapangan. Itu sama. Secara menit dan detik. Kita mengingat. Di futsal kan. Waktunya kan waktu bersih. Jadi. Bagaimana kesiapan kita. Publik futsal Indonesia. Menerima Ricardino. Menerima impact dari Ricardino. Bahwa kita menjadi sorotan dunia. Jangan sampai. Sorotannya negatif. Gitu. Jangan sampai hal-hal yang. Misalnya yang berantemnya. Atau penonton ngelemparin. Iya. Botol minuman. Apa. Karena. Sekarang. Orang tertuju kepada Indonesia. Bahkan sekelas Thailand. Yang liganya rapih. Ya. Gua nganggap liganya rapih. Ya. Sekarang juga anjrit ya Indonesia. Di bawah Indonesia. Secara sorotan ya. Secara exposure jelas. Indonesia jauh lebih baik daripada Thailand. Secara. Kompetisi ya. Walaupun kuota kompetisinya. Ya. Gua bicara. Bicara apa adanya. Apalagi kemarin siarannya. Ya. Capek banget pencahayaannya. Itu kayak Liga Maghrib tau gak tau. Gua ngeliatnya. Ya sorry to see. Gua harus ngomong dong. Apa adanya. Itu yang terjadi. Bahkan kalo misalnya komen-komen itu lucu ya. Yuh. Kameranya burik. Apalagi itu segala macem. Ya sih. Kalo kita lihat kemarin di. Instagram-instagram ya. Komen-komen. Di twitter. Memang. Justru gak banyak yang mengomentari. Golnya Ricardinho gitu. Golnya Ricardinho banyak yang ngomongin. Tapi. Justru lebih banyak. Hal-hal non teknis ya. Yang dikomentarin ya. Karena di sepak bola pun. Pada saat. Disiarin sama TVA. TVB jadi sorotan. Yang memegang hak siar. Di futsal apalagi. Di futsal tentu kan. Pencinta sepak gini nih ya. Gua ada rumusnya gini. Kalo lu suka futsal. Pasti lu suka sepak bola. Tapi kalo lu. Suka sepak bola. Belum tentu lu suka futsal. Biasanya orang-orang futsal. Pasti punya klub kebanggaan. Sepak bolanya pasti ada. Baik lokal maupun internasional. Nah gua melihat dari situ. Bahwa. Penonton sepak bola. Juga pasti hadir di futsal. Dimana pasti ngelihat. Bagaimana sih. Kuotas tayangan. Gua udah. Udah. Udah dari tahun awal futsal lah. 2006-2007. Gua. Gua ada disana gitu. Walaupun mungkin sebagai. Manajemen kah. Atau apapun. Di klub gitu. Tapi disatu sisi. Gua melihat perkembangannya. Futsal ini bagus. Untuk timnasnya. Tapi. Secara kemasan kompetisi. Masih kayak gini. Kayak gini aja. Lu bilang tadi. Indonesia butuh. Ricardinho-Ricardinho berikutnya. Ricardinho-Ricardinho berikutnya. Ricardinho-Ricardinho berikutnya. Kan bisa aja. Pemain asing lagi kan. Tapi. Di liga musim ini. Ada 15 pemain asing. Total. Di putaran kedua. Ada 13. Karena Ali Ebrahimi dan. Carlos Dil ya. Yang BTS. Cidera. Jadi sisa 13 pemain. Tapi lu. Ngeliat gimana nih. Kualitas dari 13 pemain ini. Apakah ada yang levelnya. Mungkin sama dengan Ricardinho. Nah ini. Ini menarik sih menurut gue. Kalo level. Gue berpikir bahwa. Bolinya masih. Ya. Bolinya dari BTS. Kan main bareng ya. Di SCCS. Ya SCCS kan. Main bareng. Secara kualitas. Bolinya. Setidaknya bisa ngimbangin lah. Dia juga andelannya Azerbaijan gitu. Lalu Neto. Neto ini juga. Andelannya Paraguay ya. Walaupun waktu lawan Brazil. Apa. Nenek moyangnya ya. Berantem kan di Copa Amerika kan. Fahid Salvei. Ini menarik nih. Ini ada fun fact nih. Jadi. Neguinho. Neguinho gak ada disini. Ini ya Neguinho. Neguinho. Lo tau gak Neguinho artinya apa? Apa. Negro. Agak rasis memang. Neguinho sendiri. Itu pernah bermain di Pato. Ya. Negris itu adalah klubnya si. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Tapi bukan cuma Di Maria. Ternyata juga Diego juga pernah main di Pato. Justru. Dia pernah bermain dengan 2 pemain Black Steel. 2 pemain Black Steel. Tapi berbeda tahun. Tapi kalo sama Di Maria bareng. Sempet bareng. Ini bareng juga. Di awal. Iya. Di awal. Awal dia masuk. Di Maria. Si Diego ada. Dan sama Di Maria pernah. Yang prestasi Di Maria. Yang menjadi 5 pemain terbaik. Yang juara bareng. Nah ini. Ini. Menarik sih kalo. Bolinya sendiri. Sama Fahid Savei. Pernah satu tim juga. Di Azerbaijan. Hmm. Nah tuh gak. Ini Fahid Savei. 2 keluarga negaraan. Dia tuh Iran. Sampai tahun 2015-2016. Lucunya. Di tahun 2019. Membela Azerbaijan. Padahal sama-sama level senior. 2014 dia main Piala Asia. Lawannya Indonesia. Menang 4-1 kalo gak salah. Andrew yang ngegoal. Cetak goal juga gak sama Fahid. 7 goal selama. 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 Kualifikasi tersebut. Eh sorry. Piala Asia tersebut. 7 goal. Nah. Tapi dia. Kalo gak salah di band. Tahun 2019. Kenapa? Karena. Udah main di Iran. Main di Azerbaijan. Yang lucunya tuh mungkin. Antara AFC sama UEFA kagak ngobrol. Gue rasa. Karena itu walaupun negaranya deket. Tapi beda. Beda konfederasi. Gitu. Ini yang menarik. Gue. Gue sampe. Gue bilang. Ini. Dia kok punya 2 kewarganegaraan ya. Maksudnya pernah main Azerbaijan sekarang. Sedangkan dia orang Iran. Gue tanya. Gue kira karena dia gak diterima di Iran. Ternyata pernah main di timnas Iran. Dan timnas Azerbaijan. Dan itu kan menyalahi aturan. Selama kita masih di under FIFA ya. Seperti itu. Kalo menurut lu nih. 6 pemain yang bersaing dari Ricardinho ini. Mungkin levelnya. Diego dan Di Maria jelas. Lu. Another level lah. Black Steel bisa juara tahun lalu tuh. Karena memang pemain asingnya sangat luar biasa menurut gue gitu. Bukan berarti mengecilkan pemain-pemain lokalnya. Tapi kita tau Black Steel saat juara ditinggal banyak pemain ke BTS. Ke SKN. Ya kan. Tapi tetep. Dengan ada 2 pemain asing ini. Mereka tetep bisa juara kok. Nah lalu kalo misalnya kita bicara kualitas Neguinho jelas. Neguinho juga pemain yang kelas dunia ya menurut gue. Dia pernah main di. Apa. Di. Juaranya Brazil. Bersama. Bersama si Di Maria. Kalo Neto. Gue udah liat dari zamannya Pelindo. Iya. Ini orang jago banget sebetulnya. Cuma. Waktu itu kan nama Vinio kan. Vinio Azerbaijan gitu. Dan itu Vinio juga sekarang masih main di sporting ya kalau nggak salah. Iya. Di sporting Paris. Iya. Nah gitu. Kalo Fahid. Pengalamannya juga banyak. Jadi kualitas. Kualitas pemain-pemain asing kita tuh baik yang bagus. Cuma kan menarik nih. Nah tuh. Pemain-pemain yang nggak masukin nih Coach. Menurut lu kan. Berarti masih ada. Dua pemain Afghanistan di halus. Kemudian dua. Pemain Iran. Azerbaijan ya. Di kancil BBK. Esak sama. Giravan. Iya betul. Dan dua lagi di. Tadakata ini. Tadakata. Dari Timor Neste. Nah. Gue nih ya. Gue pertama ngebahas yang halus dulu. Kenapa? Kemarin tuh gue kan pas. Banget hari Sabtu halus lagi latihan. Nah gue lagi ada event di MyFutsal. Gue melihat. Sebetulnya secara kualitas. Pemain-pemain itu mungkin nggak se-level sama mereka. Tapi. Bagi halus. Mereka tuh sangat bermanfaat. Bahkan gue tanya sama pelatihnya. Gue bilang. Gimana pemain asing lo? Bagus bang. Nyetel. Berguna. Ini penting ya. Sorry to say lo mahal-mahal ngambil pemain Brazil. Kalo tiba-tiba. Mereka semua nggak nyetel juga percuma kan. Kancil. Nah terus kalo. Siapa yang? Gerafan. Gerafan berpengalaman di Liga Indonesia. Tapi menurut gue. Saat Gerafan datang ke BTS pun gue bilang bukan pemain bagus. Kalo lo komparasi sama Ali Abeddin mah. Bukan karena sama-sama Iran terus jadi bagus kan. Fahid pernah sama siapa? Satu tim sama dia yang anchornya juga. Tahun lalu. Yang di Cosmo. Yang di Cosmo. Nggak bagus. Anchornya masih bagusan Fahri Reza menurut gue. Nah ini kan bagaimana pemain tersebut nggak cuma bicara. Pemain itu berkualitas. Tapi juga bagaimana ngebantu tim. Saya ada kata. Gue tanya lagi lo. Bagus nggak pemain Timor-Leste nya? Kalo kemarin gue rasa belum terlalu. Belum terlalu keliatan. Menit bermainnya juga nggak terlalu banyak. Khususnya Yovrasio. Yang nomor 22. Kalo nomor 21 Ruben Faria karena mungkin pivot ya. Lebih kepake secara skema. Tapi kalo misalnya yang Yovrasio itu nggak terlalu banyak main. Dia flank ya. Karena gini di Indonesia itu kebanyakan flank. Dan sebenernya Timor-Leste kan masih ada bawa-bawa Indonesia nya lah. Karena kan dulu gue pernah ngelatih Remigio Del Silva. Kapten tim Timor-Leste. Dia kan. Ini dalam tanda kutip pemain asing pertama di Indonesia. Ya sebetulnya kalo misalnya asing gara-gara negaranya memisahkan diri di Indonesia ya. Orang dia kuliah di Atma Jaya. Nongkrong di Plaza Semanggi ya kan. Asing banget kan tuh kan. Kalo gue melihatnya sih. Saat itu belum dianggap pemain asing ya. Kalo pemain asing yang pertama gue rasa ekapan ekapong ya. Pemain elektrik PLN. Kalo yang nggak tau itu dorang ekapan ekapong kembar. Dia ekapan ekapong kembar. Itu dia itu pemain suratani Thailand. Dan itu. Jamannya elektrik PLN. Sebelum bahkan sebelum Liga dimulai ya. Sebelum Liga dipegang oleh Bapak Haritan. Nah barulah. Booming nya tuh pada saat Riko Zulkarnain. Karena keturunan juga kan. Dan emang freestyler. Freestyler. Tapi emang orangnya profesional. Gue berapa kali. Apa ya. Ngobrol sama dia tuh. Emang kehidupannya emang atlet profesional. Walaupun secara kualitas. Skill dan sebenernya. Ketolong dia bule aja sih. Kalo gue bilang gitu. Tapi kan itu berarti udah. Menurut gue jauh berkembang. Dari pemain asing yang didatangkan. Dari jaman ekapan ekapong. Terus Riko Zulkarnain. Sekarang sampai bahkan. Ada 15 yang bermain dalam semusim. Menurut gue. Secara. Tingkatan mulai naik. Tapi menurut lu. Peraturannya sendiri coach. Kan peraturannya sekarang. Sebenernya simple. Pemain yang pernah bermain untuk timnas. Bisa menjadi pemain asing. Menurut lu ini udah. Udah. Cukup. Memfilter. Atau enggak sih. Pemain asing yang main Indonesia. Gue komparisian sama sepak bola. Liga 1 tahun 1994. Kedatangan Jackson F.Tiego. Jackson itu bukan pemain timnas Brazil. Setau gue. Tapi dia bermain di liga. Liga utama Brazil. Ya salah satu. Ada divisi-divisi tertentu kan. Kalau Brazil kan ada. Ada yang Sao Paulo. Ada yang ini kan. Segala macem. Dari situ gue melihatnya gini. Putsal itu enggak ada masalah. Sebenernya bagus lah. Ini kan pemain-pemain nasional. Atau ex timnas. Tapi poinnya gini. Kalau lu pemain Spanyol. Lu pasti mendingan berkarir di Spanyol. Ya. Bener enggak? Tapi kalau misalnya lu bisa datangin pemain Spanyol. Walaupun kualitasnya bukan pemain nasional. Main di Liga 1 atau Liga 2 nya Spanyol deh. At least. Misalnya pemain-pemain 8 besar lah gitu. Itu dia. Enggak usah bilang cara 8 besar lah. Divisi utamanya deh. Iya. Divisi utamanya deh. Dari Palma. Dari Mani. Ya kayak timnya Coach. Hector Saluto aja Coach. Kan itu ada pemain-pemain yang bagus juga kan. Iya. Betul. Tahun lalu. Dia bilang kehabisan uang lah pokoknya segala macem. Makanya dia ngambil bawa-bawa pemain dari Vietnam kan. Iya. Yang itu gue melihatnya kembali lagi. Kalo bicara lu mau membuka keran pemain asing. Gue lebih seneng semuanya pake pemain asing. Bukan berarti gue gak suka sama pemain lokal. Bagaimana nanti ada transfer knowledge. Disana. Terus juga lu bicara kayak gini lah Liga Inggris. Pemain yang non Liga Inggris gak semua juga top level. Top levelnya di negaranya kok. Iya. Tapi mereka tetep bisa. Bisa involve. Bisa dengan permainan tim segala macem. Ya kalo menurut gue sih. Peringkat 1 sampai 10. Peringkat ini ya. Peringkat FIFA ranking futsalnya ya. Itu menurut gue Liga Satunya aja. Jadi mirip seperti sepak bola ya. Jadi berdasarkan Liga. Bukan berdasarkan dengan Timnas. Karena kalo menurut gue berdasarkan Timnas juga kan sebenernya. Indonesia sempat kecolongan ya. Ali Abden itu kan sempat dipertanyakan. Apakah dia merupakan pemain Timnas Senior Iran atau tidak. Ketika pertama kali datang. Tapi itu dibantah dengan katanya pernah namanya di. Jumnas Junior. Berarti kan sebenernya regulasinya juga belum terlalu jelas. Enggak memang di Junior boleh. Tapi kan saat itu mungkin. Masalahnya pertandingan resmi apa bukan. Ngerti kan. Karena beberapa tahun lalu. Indonesia pernah mengirim Timnas Pelajar juga. Yang mengirim Kemenpora gitu. Nah yang jadi pertanyaan itu. Sah sebagai pemain Timnas atau bukan. Kalo misalnya kita bicara. Konotasinya seperti itu ya. Apa. Tim Juniornya seperti itu. Itu rame itu sempat tuh. Karena kalo gak salah dari pihak Black Steel ya. Itu mengeluarkan beberapa dokumen-dokumen bahwa. Dia cuma bermain di Timnas level Junior gitu. Tapi kan berarti. Menurut lo lebih baik. Diregulasi. Tim terakhir mungkin ya. Tim terakhir bermain di Liga apa. Buat memfiltrasi itu ya. Karena menurut gue sebenernya. Ya Timnas juga kan berarti sekarang. Timnas Timur Leste. Dengan Timnas Brazil kan berarti. Dalam. Divisi yang sama berarti kan. Ya. Setara gitu. Tapi kalo misalnya kita nanti. Level Liga kan berarti bisa ada satu sampai sepuluh. Betul. Ini bisa divisi satu. Misalnya sama divisi duanya mungkin. Kalo 20 ke bawah itu. Hanya divisi satunya aja. Atau mungkin. Yang. Satu sampai sepuluh ini gak harus Timnas. Ya. Nanti yang bawahnya. Harus Timnas misalnya gitu. Betul. Kalo gue bilang peringkat satu sampai sepuluh. Peringkat dunianya. Negaranya. Itu. Cukup Liga satunya aja. Tapi kalo misalnya yang sisanya. Ya wajib Timnas. Atau ex-Timnas aja. Karena kan ini kan banyak yang. Kayak Fahid juga udah gak dipanggil-panggil. Udah lama. Iya. Diego juga. Di Maria juga udah gak dipanggil. Bolinya masih aktif. Si Ricardinho bahkan udah pensiun. Neguino juga. Panggilan juga udah gak banyak kalo gak salah. Jadi. Menurut gue sih gak ada masalah gitu. Kalo misalnya ex-Timnas tuh gak ada masalah. Setidaknya mereka. Atau pemain-pemain tersebut udah pernah mengecap. Caps bersama. Negaranya. Dan itu pasti punya kualitas. Tapi kan sebelum. Mendatangkan pemain-pemain kelas dunia itu. Sebenernya Indonesia juga harus. Bermenah kan. Nah kalo lu liat sini sini. Dengan masuk ke pemain-pemain kelas dunia kayak gini. Sebenernya. Apa aja sih yang harus. Kita benahi lah. Lebih dulu. Biar sesenggahnya ketika pemain-pemain ini datang. Mereka juga bermain dengan nyaman lah. Kalo mau nonton part 2 nih kayak di TikTok. Gue kalo ngomongin kayak gini jawabannya panjang lebar aja. Apa yang mau kita mau. Simpel. Kita bikin simpel aja. Yang paling utama dulu aja. Ya kompetisinya. Lu harus siap. Bagaimana supportingnya. Bagaimana kualitas lapangannya. Udah di komenin tuh sama Ricardinho ya kan. Pertama itu paling pertama ya. Lapangan puzzle udah gak bisa dipake. Gak deh gitu. Karena akhirnya banyak kan kejadian-kejadian. Licinnya tuh airnya tuh. Susah untuk menyerapnya. Atau perlu penanganan khusus. Sedangkan puzzle ini. Di tahun 2009. Sampai terakhir sekarang. Masih menjadi primadona. Dalam orang membangun lapangan futsal. Di Indonesia. Betul. Nah lalu. Bagaimana jenjang kompetisinya. Lu udah bikin. Ini gue ngomong hampir semua. Youtube channel kayaknya. Ya. Kalau kita bicara. Lu mau bikin futsal ini hidup. Futsal ini jadi industri. Ya lu pasarnya harus diluasin gitu. Jangan cuma orangnya itu-itu aja. Daya serap. Tenaga kerjanya juga harus banyak. Kenapa gue bilang kayak gitu. Lu abis Liga 1 langsung ke Liga 3. Jatuhnya kalau sepak bola ini. Ya. Liga 2 nya gak ada. Pelatih-pelatih level 2 AFC ada sekitar 100 orang. Udah 5 batch misalnya. 20 x 5 100 orang. Yang ada di Liga Indonesia berapa. Sekarang. Cuma 10. Ya. Karena 2 pelatih asing. Ya kan. Terus sisanya kemana. Bukan berarti mereka. Wah mereka gak punya kualitas. Enggak. Siko-siko tanahnya gue kenceng. Gitu kan. Sekarang bagaimana. Menambah. Jenjang kompetisi. Dengan jumlah yang memadai. Juga pusal putrinya juga. Pusal putri udah kayak apaan sekarang. Persibah female. Udah dipastikan regradasi. Mengundurkan diri segala macam. Udah resmi mengundurkan diri ya. Udah resmi. Ya. Itu kenapa? Karena. Karena kekecewaan. Kalo soal duit mah Persibah female men. Lo gak ada masalah. Orang tim lain bertanding dia malah jalan-jalan ke Bali. Kalo ada yang komen di Instagram. Pasti karena gak kuat ngegaji. Come on. Mereka gak main aja di gaji. Johan Bali dari mana Jogja. Ya betul. Johan Bali dari mana Jogja. Secara geografis dari. Dari Aldiron Pancoran gitu kan. Makanya gue. Gue menganggap bahwasanya. Futsal Indonesia ini. Kita bicara bagaimana orang yang di atasnya. Mereka-mereka yang megang ini. Betul-betul gak cuma hidup dari futsal. Tapi juga menghidupi futsal. Bagaimana futsal ini bisa. Untuk semua kalangan. Futsal itu ada dimainkan dari SD loh. Ex school. Ex school itu jarang yang sepak bola. Ya. Karena emang lapangan terbatas. Apalagi di kota-kota besar. Di SD, SMP, SMA itu ada Ex school futsal. Bahkan sampai universiti, sampai company. Perusahaan juga ada latihan-latihan futsal. Sebenernya futsal itu udah secara masif itu udah dilakukan. Tinggal bagaimana secara kualitas Jogja. Bagaimana ada kompetisi yang berjenjang. Pastiin orang tua datang ke akademi futsal itu pengen jadiin anaknya sebagai pemain futsal. Karena bisa jadi profesi sendiri ya. Ya betul. Ada another Bambang Bayu Saptaji. Yang bisa hidup dari futsal. Ada another Syedan Salubis. Atau sekarang Rio Pangestu. Evan Somelina. Runtunggoy. Dan harapan kita sebenernya kan bukan hanya pemain asing yang datang ke kita ya. Kita bisa berharap juga mungkin kedepannya pemain kita yang main di luar. Udah ada Anton Cahyo. Anton Cahyo di Malaysia dulu sempat ada Bambang Bayu Saptaji juga main di Liga Tjongkok. Dan pada saat itu Liga Tjongkok itu mungkin lima besar di Asia saat itu. Dia membawa dalian Yung Dinasti. Dalian ya. Memutuskan dominasi Senzen Nanling saat itu kan. Jadi memang kita harapkan juga banyak lagi pemain-pain yang nantinya begini. Liga Cina cuma dua itu doang. Bayu juga bilang sama gue kalau misalnya udah ngalahin Senzen udah pasti juara. Ya itu kayak Persibas sama Pusaka Angel lah itu. Tapi lu melihat kedepannya ada arah kesana. Karena tetangga kita sama Musa baru dikontrak lagi nih sama tim Spanyol. Ya gue melihatnya gini lah. Mental. Dari jaman Randias Arab juga udah pengen dikontrak. Orang main luar negeri. Masalahnya mental pemain Indonesia siap gak untuk kayak BBS. BBS aja lu kalau misalnya tau ceritanya. BBS itu pada saat ke Cina itu. Itu janjian di KFC Bandara Beijing. Sama agennya. Dan dia gak bisa bahasa Inggris. Bawa nyokapnya bahkan ya. Bawa nyokapnya gitu. Sampai Whatsapp gue bang nih kalau misalnya gue gak jadi gimana bang. Karena Liu Bin saat itu agen dari Cina nya itu emang yang menghubungi itu gue gitu. Maksudnya di Indonesia nya itu gue. Karena dia kenal sama pelatih tim Cina saat itu Sergio Gargeli. Nah gue melihatnya wah ini kayaknya memang pemain Indonesia banyak yang bisa untuk bermain di luar negeri. Gak usah jauh-jauh deh. Kemarin ada tawaran gue dari Brunei. Ada beberapa pemain diminta sebetulnya Liga Brunei. Memang liganya di bawah tapi kan main di luar. Setidaknya kalau gue bawa pemain-pemain U20 nya juga lumayan kan. U20 Indonesia seperti itu. Atau mau main di mana? Liga Malaysia pasti banyak yang mau. Liga Thailand juga pasti banyak yang mau. Itu masih level ASEAN. Cuma berani gak keluar dari zona nyaman? Di Indonesia dia udah segalanya nih. Ini tantangan baru ya? Ya masalahnya mental pemain-pemain kita pada saat di luar itu. Itu yang menjadi masalah. Buat gue Ardian Saruntuboy harus keluar. Evan Somelna harus keluar. Supaya apa? Supaya yang mereka sendiri secara kualitas itu akan upgrade lagi. Bukan berarti di Indonesia gak bisa upgrade. Bisa tapi mungkin gak akan lebih cepat. Banyak hal yang bisa di luar zona nyaman itu mereka improve lagi ya. Mereka kembangkan lagi. Betul. Terakhir Coach. Ini simple. Kalau lu bisa milih pemain asing musim depan gitu. Siapa pemain asing kelas dunia yang pengen lu datengin? Coach Justin. Oh bukan. Sorry. Kalau pemain asing ya, gue jujur dari jaman Pelindo gue suka sama Neto. Jadi gue ngeliat Neto tuh di latihan kalau lagi main itu gak mau kalah. Kalau misalnya game antar temen aja dia kalah, dia tuh nyesel banget gitu. Gue butuh pemain-pemain yang kayak gitu. Yang belum pernah ke Indonesia siapa mungkin? Wah yang belum pernah ke Indonesia? Lu bicara ASEAN atau? Bebas. Ini kan kita fantasi aja. Fantasinya tapi gak liar ya. Gue agak pas ngeliat lu, pas tetapan gel lu tuh yang fantasi. Sambil ngedip ya. Ada yang gini. Siapa ya? Kalau... Ferao sih. Ferao. Kayaknya bola kasih dia kayaknya selesai ya. 90% selesai. Apalagi kalau main di Indonesia kayaknya protect bolnya tuh luar biasa gitu. Kalau kita bicara bagaimana finishing. Tapi satu yang gue pengen punya juga itu keeper Kazakhstan. Tujuh. Ini jawaban gue. Leo Higuwita. Iya. Karena sebenernya keeper nih belum banyak contohnya di Indonesia. Jadi keeper modern kan udah banyak itu yang ngikutin Leo. Tapi kita harus menyaksikan secara langsung bagaimana Leo ketika latihan, bagaimana dia bertanding, Leo Higuwita. Menurut gue bakal berubah skema perkeeperan di Indonesia sih kan. Kalau gue sih bukan nilai itu sih. Karena biar power play gak ganti keeper. Gila, Leo Higuwita dribbling-dribbling dari setengah shooting. Kenceng banget. Dan impactnya kerasa ketika keeper masuk. Contohnya Mustafa Nazari yang bisa mengubah Nizar dari tadinya SFC Planet jadi sekelas keeper Timnas. Jadi sekelas keeper Timnas. Dan itu emang bagaimana influence seorang pemain asing yang positif aja. Tapi gue juga menyoroti pemain-pemain asing yang katakanlah menjadi sumber keributan segala macem juga gue juga gak setuju. Dan mudah-mudahan ya kalau misalnya pemain-pemain futsal Indonesia kalau misalnya lu punya pemain asing di klub lu kasih tau dia aja ya. Karena gue yakin dia gak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Kasih tau aja bahwa jadilah contoh yang baik di Indonesia. Tenang aja lah endorse banyak lah. Pasti kalau di Indonesia mah endorse banyak. Ya lu mau dari sepatu sampai celana sampai lu Ali Abedin sampai elbow diambil juga Ali Abedin. Sepatu bukan keeper ya. Jadi kita tunggu aja ya ini efek dari Ricardinho. Semoga bisa terus membaik futsal Indonesia bisa terus berkembang dengan Ricardinho datang kesini. Semoga juga futsal Indonesia tentunya bisa mencontoh lah apa-apa yang baik dari Ricardinho. Jadi di episode ini cukup panjang bahasan kita. Gue juga tambahan juga. Semoga juga komentator play by playnya lu ya kan. Gak cuma lu juga ada beberapa orang-orang lain yang nantinya bisa nanti katakanlah bisa memberikan knowledge. Informasi tambahan gak cuma bicara hafal pemain. Tapi juga bagaimana tactical yang berlangsung gitu. Karena gue melihatnya kalau nyari sepak bola banyak lah. Ada Labib Sadat, ada Aun Rahman gitu lah. Itu banyak lah gitu. Pesenan. Jadi gue ngeliatnya kan banyak ya. Kalau sepak bola tuh olahraga yang emang banyak diminati orang-orang. Tapi kalau misalnya lu ngulik untuk futsal lagi ya orang-orang gitu-gitu aja gitu. Nah gue pengen tuh ada orang-orang yang kayak lu nih kan. Bila orang gak terdeteksi sebetulnya. Kenapa? Karena gak banyak yang tau lu as pandit futsal. Atau mungkin lu mau pemerhati futsal. Tapi gimana juga orang-orang yang paham futsal harus ada untuk membawa futsal jauh lebih baik lagi. Menurut gue seperti itu. Bukan berarti gue anti sama orang yang tidak futsal. Justru gue seneng. Kalau ada orang hebat mau belajar futsal. Termasuk nih penonton-penonton kita. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampaikan di kolom komentar ya. Apa tanggapan kalian tentang Ricardinho di Indonesia. Mungkin bisa request juga episode selanjutnya. Bahasa apa? Iya mau ngomongin apa? Ngomongin orang? Mau ngundang siapa mungkin Pak? Nah mau ngundang siapa? Oh pasti Atta Halilintar. Iya udah pasti Ricardinho nya bisa diundang juga. Emang gak pakai duit. Jadi terima kasih yang udah menyaksikan Berbahaya Bung. Episode pertama tentang futsal. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. 2 2 3 3 Terima kasih telah menonton